Rolling, action Gue bakal bikin video Di dalam store Tenjin Ini semacam tour dari store Tenjin yang baru Oke, jadi pertama Alamatnya ada di Ruko Pisagrande 2 Blok L no.23 Patokannya paling gampang Itu bisa liat situ, itu ada Alfamart Gede banget Terus dari di depan gue nih Seberang itu ada cluster Agak usah kameranya bang, sini ke gue aja nih Di seberang sana Ada cluster Omaha Village Jadi seberang cluster Omaha masuk aja Ke Ruko, di sini patokannya Alfamart Sama Begita Games nih Udah gitu, let's go bang Ini kayak artis-artis ini, ayo masuk bang Nah ini ada orang-orang Yang lagi pura-pura kerja ya Ini alamatnya L23, oke di depan pintunya Ini ada stiker khas Tenjin Dari store yang sebelumnya Ini kita bikin baru, terus ini bisa liat Opening hour nya, jangan dateng Pas Senin, karena Senin kita tutup ya Waktu itu ada banyak banget yang dateng hari Senin Terus ya, kita tutup setiap Senin dan tanggal merah Pokoknya Terus ini ada stiker Kancha Tenjin, terus di sini bisa liat Promo yang sedang berlangsung Campaign yang sedang berlangsung Ini ada rilisan terbaru tanggal 10 Desember nanti Voyage, rilisan terbaru Jadi langsung masuk aja Ijin bang Ya, selamat datang di dalam store Tenjin Ya, ini gue nggak bikin video pas grand opening dan soft opening karena rame banget Nggak bisa tour seleluasa ini Jadi, langsung aja kita mulai dari sini kali ya Begitu masuk dari pintunya Dari sini Pertama, di sini ada rak Ya betul ya, itu ya Ini ada rak jelas Ini ada beberapa mouse dan aksesoris Aksesoris keyboard dan mouse juga Ini titipan jual dari brand Pulsar Terus di bawah sini ada Ya, pajangan-pajangan kita ya Ini ada sepatu yang didesain sama desainer kita Niko, desainer Tenjin Terus dari rak ini, kita ke sebelah sini Nah, ini ada meja Dan ada keyboard yang bisa dicoba Jadi, kalau di sini ada keyboard yang pengen lo coba Bisa banget Keyboard itu taruh di sini Bilang bang, mau typing test bang Ya, boleh Silahkan di sini Coba-cobain keyboard yang ada Ini kita sedihkan laptop Terus, kalau misalkan mau main game Emulator P1 Sudah kita sediakan juga Ini ada sticknya Tapi, ada satu yang sudah drifting Karena kemarin ada yang main bici basi Pas grand opening Terus, kita lihat ke atas sedikit bang Maju sedikit bang Ini ada pajangan ya Ini pajangan dari Inside Time Machine Ini ada dash matte Tenjin Kiko Jet Yang kita potong Buat ngeliatin kayak dalemnya kayak gimana Ini ada cerita Tulisan-tulisannya Bisa dibaca Nanti kalau datang langsung Terus, kita move sedikit lagi kesana Nah, ini ada kaca bang Wih, kameramenya kelihatan Ini ada kaca Buat misalkan lo pengen beli kaos Atau outerwear dari Tenjin Nanti lo bisa ngaca-ngaca di sini Ya kan Ini ada sticker Stickernya Nah, ini tempat buat naro Beberapa keyboard juga Ini ada titipan jual juga Dari brandwear Terus, ini pajangan-pajangan kita sih Ini ada yang Kemarin Collab sama After Friday ya Buat Kopi Buat orang-orang yang datang ke grand opening Terusnya ada Ada komik-komik Naruto Yang bisa lo baca Kalau mau datang Baca silahkan Ini ada pajangan baru Dari Temen gua Yang baru datang hari ini tadi Terima kasih Naruto Pas sekali Sekarang kita move ke tengah kali Nah, di tengah Sini Ini ada meja yang cukup besar Dan Ya, ini sebenarnya meja display aja Buat orang kalau mau datang Mau konsultasi Ini gua sambil duduk ceritanya ya Dan nyoba-nyobain keyboard Itu bisa di sini Ini ada keyboard dari pulsar Ini ada keyboard maja gua Buat yang datang Nanti kalau mau angkat-angkat Hati-hati ya Ini keyboard mahal nih Keyboard gua nih Ini keyboard gua pribadi Jadi Biasanya orang Customer kalau datang sini Ya ngetik-ngetik Terus sambil ngobrol Kayak nanya Desmet apa aja Ya silahkan lah ngobrol Bebas Ini ada bangku Bangkunya ada 5 Tapi kalau orangnya datang lebih banyak Biasanya kita masih banyak stok bangku Jadi bisa Duduk semuanya lah Kita langsung ke sini Bang Nah, di sini ada Pajangan Desmet-Desmet Basic Line kita yang ready Ini Ya bisa ditanyakan stoknya Ke staff yang jaga di sini nanti Ini ada banyak sekali ya Ini Ya gua sih hafal semuanya ya Terus Langsung lihat ke atas sini bang Ini ada pajangan baru Tenjin nih Jadi Desmet-nya ini Sengaja Kita frame-in Kita figurain Tapi ini ga ada kacanya Jadi lu sebenernya bisa pegang Cuman Kalau gua pegang gapapa Karena ini punya Punya gua ya Cuman kalau datang Jangan dipegang ya Buat dilihat-lihat aja gitu Kayak lukisan Silahkan di Nikmatilah Ini lukisan Desmet-nya sebenernya Nah Terus di Kebagian sini Ini ada Biasanya di sini kita taruh Desmet yang lagi Akan rilis ke depannya Ini ada Keyboard dari Polsar juga Ini rilisan terbaru Nanti kolaborasi sama Voyage Untuk menutup tahun ini Ada ceritanya Terus abis itu ini ada Coaster Contoh Coaster Ada Switch Tester juga Ini punya gua Ini ada Coasternya Dari Voyage Terus ini ada Brosur yang bisa lu ambil Nah Di bagian yang ini itu Poster dari yang Grand Opening Belum kita copot Ya gapapa taruh aja Biar gak kosong ya Ini pas gacha sales kemarin Disini Terus Lalu kita move kesana Nah ini Ceritanya lu Ceritanya lu Ceritanya lu Nah ini tempat Kasir Staff dan kasirnya Disini Jadi dia biasanya disini Ya kan Pura-pura kerja Nonton Netflix Terus abis itu ada Customer datang Yang dilayani Jadi bisa Langsung ke Ini aja nih Kesini aja Ke staff ini aja Kalo misalkan lu dateng Udah itu aja sih Ini pembayaran sih Kalo di store ini Kita cuman pake Curies Crease Ya apapun sebutannya lah itu Jadi cartless Dan cashless Udah Terus di bagian sini Nah ini ntar pajangan buat Barang-barang Tenjin Style Ya bedanya Tenjin Scrollworks Dan Style adalah Kalo di Scrollworks Produk utamanya Desmet Dan MOSFET Dan segala macemnya Kalo di Style Itu barang-barang yang lebih Apa ya Lebih dipake Lebih general lah Terus ini ada tutup Ada tutupan begini Dalamnya itu Stok-stok Desmet Offline Jadi kalo misalkan ada yang mau pesen nih Dari situ Ya kita ambilin stoknya dari sini Gitu Gak usah masuk ya Ngapain Ayo Nah disini ada WC Eh Liat pajangan diatas dulu dong Ini sejarah head engine nih Tuh Tapi gua gak akan ceritain Karena males Pajangan nanti videonya Nah di bagian belakang ini ada Ya boleh diliat aja Ini sangat berantakan ya Nah Liat aja dikit Nah Jadi ini adalah Stok Dari Outer dan inner boxnya Tenjin Pokoknya semuanya dah Barang-barang gudangnya Tenjin Yang dibawah itu disini Terus kita ke atas Cuman kalo ke atas Sekarang kita harus Melepas sepatu disini Melepas sepatu dan sendal Nah yang boleh ke atas tuh Sudah pasti Cuman yang temen-temen Kita doang ya Sama para staff yang bekerja disini Jadi kalo Tempatnya buat umum Itu cuman di bawah doang Store-nya Jadi iya gue bakal Tunjungin atasnya kayak gimana Dah video dari situ aja kali Nah Ya pura-pura kerja aja dah Dah siap Bener Oke sekarang ini lantai 2 nya tinjin Ini sebenernya kantor dan gudang kita Kita lihat ke bagian sini dulu Ini ada meja, ada lighting Ini tempat buat Ya konten creator di Tenjin Orang yang dibalik kamera ini Buat bikin konten seputar Ya bareng-bareng Tenjin ya Terus di bagian sini ada tempat lesehan Dan tempat istirahat lah Buat orang kalo mau Tidur-tiduran Mau QC dan segala macem Ini bisa ditunjukin aja Mereka yang sedang QC Nah ini lagi pada QC QC singkatannya apa bang? Salah QC kepanjangannya apa? Bukan singkatannya dong Oh iya dong Nah ini tempatnya cukup luas lah Buat Beberapa Beberapa 3-4 orang tidur-tiduran Duduk, nyantai Terus Ya ini ada box-box dashmat juga disana Oke 2 rak gede ini sebenernya kayak divider aja Pembatas antara area yang bagian ini Sama area yang selanjutnya Oke bagian ini selesai Silahkan bang lanjut kerja lagi Nah Yang ini Ini juga box-box aja isinya Lu bisa kasih lihat yang bagian sini Ini juga box-box aja Cuman di bagian sini Ini ada ya Meja kerja buat admin yang jaga di atas Buat admin Tokped Pokoknya admin-admin yang online itu Kerjanya disini Buat ya ngurusin Sales di Tokped dan segala macemnya lah Nah lihat ini kenapa ada rak disini Rak ini dari kulkas Samsung Sepertinya begitu saja Jadi singkatan QC apa bang Singkatan QCQ bang Kan disingkat lagi Oke ini kita closing di luar aja nih Di belakang ada gimmick Orang lagi baca mangga ya Baca komik bang Iya baca komik ya Oke Jadi kalo mau dateng Sebenernya bisa cek di Google Maps Alamatnya ada di Ruko Pisa Grande 2 Blok L No.23 Atau searchnya di Google Maps Itu Tenjin Style & Scroll Wars Jadi itu pin-point alamatnya udah tepat Ada di daerah Gading Serpong, Tanggrang Nah ini nih Ada stiker Tenjin bang di helm Ini stiker-stiker Tenjin tuh Weather Shield ya Bagus ya Mau kena hujan, badai, segala macem Tetep yang rusak helmnya Stikernya tetep kuat Jangan lupa dateng Kalo mau dateng Ya Gua udah kasih liat isi-isinya seperti apa Dan yaudah Itu aja kali ya Sekian gua Captain Anggara Sampai berjumpa di video selanjutnya Semoga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax